Saudara Gita Wali Kompas jumlah dengan informasi pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Jawa Timur beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI. OTT itu berkaitan dengan kasus jual-beli jabatan. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sahari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI dibenarkan oleh pelaksana tugas jurubicara KPK Ali Fikri. Ia membenarkan jika tim KPK melakukan operasi di wilayah Jawa Timur. Jadi benar, tadi malam tim dari KPK mengamankan sejumlah pihak terkait dengan tugaan melakukan tindak-tindak korupsi di wilayah Jawa Timur. Saat ini kami belum dapat menginformasikan secara lengkap mengenai pihak-pihak dimaksud termasuk juga barang bukti yang diamankan karena tentu tim masih bekerja dan segera akan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk berikutnya menentukan sikap terhadap hasil dari tangkap tangan ini. Setiap perkembangan dipastikan kami akan informasikan kepada masyarakat. Dari data yang dihimpun tim Kompas TV, penangkapan terhadap Tantri diduga berhubungan dengan perkara jual-beli jabatan PJ Kepala Desa, barang bukti yang disita KPK senilai 360 juta rupiah. Selain Puput dan Hasan, KPK diduga turut memeriksa sejumlah pihak termasuk PNS. Tantri bersama suaminya ditangkap di rumah dinas pada Senin pagi. Pas KUTT, rumah dinas Bupati Probolinggo di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo nampak sepi. Hanya nampak saat Pol PP berjaga-jaga. Tak hanya rumah dinas, ruang kerja Bupati Probolinggo yang berada di kompleks perkanturan Pemka Probolinggo juga sepi. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.